Halo selamat pagi pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya terus terang jarang ya kalau untuk mengomentari masalah Apa? Masak Nabi Muhammad SAW Hari ini Rabu 11 September 2024 Ya bersamaan dengan peringatan 23 tahun Tragedi World Trade Center di New York Amerika Serikat Tanggal 11 September 2001 ya Saya pengen menegaskan posisi saya pada masalah ini Saya terus terang ya Mengatakan begini Untuk mengetahui seseorang itu berasal dari garis keturunannya Nabi Muhammad SAW itu yang pertama silsilahnya harus jelas Apakah dia nasabnya ke Sayyidina Hassan Ibn Ali bin Abi Talib Rahimahullah Ataupun ke Sayyidina Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Rahimahullah Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda Lewat lewat salah satu hadisnya Bahwa tidak ada satu keturunan pun yang langsung dari beliau Kecuali yang datangnya dari Sayyidina Fatimah Az-Zahra Rahimahullah Putri dari Rasulullah SAW Nah Itu Yang pertama silsilahnya harus jelas Ya Bersambung ke Sayyidina Hassan Ibn Ali bin Abi Talib Atau Sayyidina Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Lalu bersambung lagi Terus ke Lalu Dan kalau sudah begitu Pasti akan tersambung Kena Dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra Rahimahullah Alayh Pasti akan langsung sambung ke Rasulullah Muhammad SAW Nah itu Jadi pertama dari silsilahnya harus jelas Silsilahnya harus jelas Dari Dari Orang tua kita Dari bapak kita Kesiapa gitu Sampai bersambung ke Fatimah Ke Hasan atau Hussein Ibn Ali bin Abi Talib Gitu Itu satu Yang kedua jelas dari tes DNA Tes DNA Nah Pertanyaan saya Kalaupun di tes DNA Lalu Dengan Badan kita Kan kita gak tahu Kan kita gak pernah lihat Darahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Yang pernah kita lihat kan Setidaknya Atribut fisiknya Konon katanya Hanya Rambut dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Yang disimpan Kalau saya gak salah Di Di Museum top copy Di Turki Atau dimana Saya kurang tahu juga Masanya kita gak tahu Gak pernah lihat Atribut fisiknya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ya Jadi Mau menggunakan apa Tes DNA Mau menggunakan apa Tes DNA Itu Ya kalau misalkan Rambut kita Kan Konon katanya Ada Rambut dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ya Lalu Di Dites Kesamaannya Dengan Rambut kita Misalkan Ya mungkin itu Bisa jadi Ada peluang Ada Validasi Keturunan Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ya memang Orang yang Tes DNA Nah kita Kalau mau tes DNA Mesti pakai Apa yang cocok Dengan Rasulullah Nah masalahnya Kita ini gak pernah Lihat atribut fisiknya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Kita gak tahu Darahnya Rasulullah Itu Taruh disimpan Dimana Rambutnya yang kita Taukan Nah mungkin Bisa Jadikan acuan Mungkin Dan itu pun Kalau Mau Gitu loh Dites DNA Gitu Kalau gak mau Dites DNA Ya sudah Paling tidak Dari segi Silsilah Yang ketiga Kalau kita Pengen Mengetahui Nih Saya kasih tau Anda baik-baik ya Yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wa alaihi wasalam Itu Berasal Dari Bani Hashim Ya Sukunya Sukuh Hashim Hashimi Ya Sukunya Sukuh Hashim Bani Hashim Ya Nah Untuk mengetahui Lagi-lagi dan lagi Silsilahnya Harus jelas Ya Silsilah nasabnya Itu juga harus jelas Silsilah nasabnya Silsilah Silsilah Dites DNA Ya Dan Sebagainya Nah Mungkin Dua ini Yang mungkin Dua Dua inilah Yang mungkin Bisa jadi Indikator Seseorang itu Iya atau tidak Merupakan Keturunan Dari Rasulullah Muhammad Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wassalam Bisa dari Tes DNA Atau dari Silsilah Silsilahnya Harus jelas Bersambung ke Sedina Hasan Atau Sedina Hussein Nuali bin Abi Tolib Karena pasti akan Langsung bersambung Ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Gitu Baik itu dari Pihak Bapak Mungkin dari Pihak Ibu Tapi kalau biasanya Kalau dari Pihak Bapak Itu ada Titel tertentu Ya Habib itu Adalah titel Tertinggi Dari Zurya Rasulullah Muhammad Sallallahu Assalam Dan itu pun Tidak semua Harusnya Orang itu Dititelkan Habib Enggak Enggak semua Dititelkan Habib Kenapa Habib itu kan Artinya Orang yang Mencinta Mencintai Selama orang itu Belum mampu Mencintai orang lain Tapi dia Hanya maunya Dicintai saja Dia belum pantas Untuk disebut Habib Belum pantas Paling tidak Ya Syed dan Syarif Sudah cukup Ya Syed Itu kan Artinya kan Tuan Bapak Nah Syed ini Biasanya Yang berasal Dari keturunan Syedina Hussein Ibnu Ali Bin Abi Talib Kalau yang Syarif Sebaliknya Dari Syedina Hasan Ibnu Ali Bin Abi Talib Gitu Jadi Ya pada Intinya Kalau sikap saya Mengenai Masalah Nasab Zurya Rasulullah Ini Saya sih Tetap pada Pendirian Saya Ya Lebih baik Saya yang bukan Siapa-siapanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Ini gak perlu Usik-usik Seperti itu Kalau memang Orang itu Secara DNA Maupun secara Silsilahnya Jelas merupakan Turunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Dengan segala titelnya itu Saya lebih memilih Memuliakan Ada dalilnya Dalilnya adalah Baga siapa Memuliakan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Atau ahlul Baid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Maka ia akan Mendapat keberkahan Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Setidaknya Gitu Jadi saya Tetap lebih memilih Memuliakan Kalaupun Orang itu Melakukan Hal yang gak baik Dinasihati Bil hikmah Bukan bil marah Marah Apalagi bil Hujat-hujat Cacimaki Jangan Jadi Kalau saya sih Begitu Sikap saya Mengenai Masalah Nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Yang paling penting Apa Jangan umbar Nasab Demi Menjual nasib Demi Apa Demi ngubah Nasib Jangan ya Itu berat Menyandang Satu suri Rasulullah Sallallahu Ya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton